Halo semuanya, selamat datang kembali. Selamat datang di Laskar Film Channel tempatnya abstraksi film. Kali ini saya akan mengulas tentang film yang diangkat dari kisah nyata, berjudul Togo. Sepala dan istrinya, menyambut seekor anak anjing Siberian Husky yang baru lahir. Kondisinya tersebut terlihat lemah, dan sepertinya tidak cocok dijadikan anjing kereta luncur di masa depan. Sepala berniat ingin memberikannya kepada orang lain sebagai peliharaan, namun istrinya tidak setuju. Selang beberapa bulan, anak anjing tersebut sudah bisa berlari dan terlihat sehat seperti anjing lainnya. Ternyata anak anjing itu tidak bisa diam. Dia sangat aktif, dan kelakuannya merepotkan Sepala. Dia pernah memberikan anjing itu pada dua orang kenalannya, namun gagal. Yang pertama, pemiliknya tidak tahan dan mengembalikannya. Yang kedua, anjing itu sendiri yang kabur dari rumah. Sepala juga pernah membuat kurungan untuk dia. Namun bisa kabur dengan menggali tanah. Tak tahan dengan kelakuannya, Sepala mengurung anjing itu di dalam gudang. Anjing itu ternyata sangat cerdik. Dia mencoba menaiki papan kayu dan berhasil keluar dari lubang ventilasi. Anak anjing itu mengganggu kawanan yang sedang dilatih. Karena tidak ada ide lagi, Sepala akhirnya mencoba memasukkan dia ke dalam barisan paling belakang. Berharap mendapatkan intimidasi dari kawanan, dia malah makin bersemangat. Sepala tahu, anjing itu sepertinya ingin menjadi pemimpin dari kawanan tersebut. Kemudian Sepala mencobanya. Sungguh mengejutkan, anjing muda tersebut bisa memimpin kawanan dengan sangat baik. Sepala dibuat terkejut namun juga sangat senang. Dia akhirnya sadar akan bakat dan kemampuan anak anjing itu. Anjing tersebut diberi nama Togo. Terinspirasi dari seorang laksamana Jepang yang bernama Togo Heihachiro. Nyonya Sepala tersenyum manis melihat mereka sudah akur. Sepala terus melatih Togo, sampai ke titik dia mengikuti kejuaraan dunia kereta seluncur di Alaska. Lawan terberatnya tentu saja adalah peringkat satu pengendara kereta seluncur yang sudah terkenal di dunia. Namun dengan entengnya, Sepala dan Togo melibasnya. Akhirnya mereka menjadi juara dunia. Tentu saja semua itu tak lain berkat kemampuan dari Togo. Pada tahun 1925, wabah diphteri terjadi di kota Nome. Wabah tersebut kebanyakan menyerang anak-anak. Diphteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Wabah tersebut tergolong penyakit menular berbahaya, dan berpotensi mengancam jiwa. Wali kota berencana, untuk membawa vaksin itu dari kota Nenana menggunakan pesawat. Tetapi karena cuaca yang buruk, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Dia meminta Sepala, untuk mengambil vaksin tersebut menggunakan kereta seluncur. Dokter membawa Sepala melihat kondisi anak-anak yang jatuh sakit. Hati Sepala tergerak, dan akhirnya dia bersedia. Dia berencana membawa Togo untuk ikut bersamanya. Nyonya Sepala khawatir, Togo sekarang berumur 12 tahun. Bagi seekor anjing, dia sudah tergolong tua dan fisiknya sudah mulai menurun. Namun Sepala percaya pada Togo. Dari semua anjing yang dia punya, hanya Togo yang mampu melakukannya. Perjalanan pun dimulai. Medan yang dilalui sangat sulit. Dan mereka hampir terjun ke jurang. Togo menyelamatkan mereka, walaupun membuat kakinya terluka. Untungnya saja mereka masih bisa bertahan. Sepala dan timnya melewati cuaca badai, dan beristirahat di poster depan sambil merawat luka Togo. Di waktu yang sama, wali kota berencana melakukan estafet dalam membawa vaksin, dengan masing-masing tim yang berjarak sekitar 50 km. Nyonya Sepala akhirnya marah besar. Kenapa hal penting seperti ini tidak diberitahukan pada suaminya sebelum berangkat? Wali kota beranggapan, Sepala pasti menyadarinya ketika berpapasan dengan regu yang lain di jalan. Istrinya marah besar karena tahu kebiasaan suaminya. Dia pasti akan nekat melewati jalan pintas yang sangat berbahaya, untuk menghemat waktu satu hari. Dan kemungkinan besar tidak akan berpapasan dengan regu lain tersebut. Yang bisa dilakukan hanyalah berharap agar keberuntungan terjadi. Tepat sekali prediksi dari Nyonya Sepala. Mereka mengambil jalan pintas, melintasi Norton Sound yang sangat berbahaya. Norton Sound adalah lautan di Alaska, yang pada saat musim dingin sebagian airnya tertutup oleh es. Beberapa lapisan es mulai retak. Sekarang semua tergantung kepercayaan Sepala, dan keberanian Togo itu sendiri. Akhirnya mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Beruntungnya Sepala berpapasan dengan salah seorang tim Estafet, yang bernama Henry Ivanov. Dia menyerahkan vaksin tersebut, dan menjelaskan rencana dari wali kota. Cuaca di Norton Sound terlihat buruk. Tetapi Sepala tetap akan melewatinya. Satu persatu es mulai retak. Bahkan bongkahan besar es pun sudah mulai terapung. Suasananya semakin mencekam, namun mental Sepala dan Togo tidak goyah. Mereka terus melaju meskipun harus melewati es yang pecah. Daratan tinggal beberapa meter, namun mereka dipisahkan oleh es yang sudah terbelah. Togo dilempar ke tepian, dan menarik kawanan bersama kereta luncurnya. Togo mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik. Akhirnya, mereka berhasil melewatinya, kemudian beristirahat di pos terdekat. Dokter lokal memberi tahu kepada Sepala, bahwa Togo sudah mencapai puncaknya, dan dia kritis. Namun Sepala hanya terdiam. Meskipun demikian, mereka tetap harus terus berjalan. Sepala mencoba mengistirahatkan Togo, namun Togo tidak mau. Dia tetap ingin menjadi pemimpin kawanan. Dengan berat hati, Sepala membiarkan Togo tetap memimpin. Badai pun menjadi semakin besar. Tubuh Sepala sudah kelelahan dan jarak pandang pun sudah mulai menipis. Dia berharap agar Togo mampu membawa mereka ke pos terdekat. Semua kepercayaan dan harapan diberikan kepada Togo. Dan Togo terus menarik mereka. Togo melakukan tugasnya dengan baik. Dia membawa mereka ke pos terdekat. Perjalanan Sepala sampai di situ. Vaksin diteruskan kepada tim Estafet yang berada di situ, kepada tim berikutnya. Tim terakhir yang membawa vaksin sampai ke Nome adalah Gunner Kassen, dengan anjingnya yang bernama Balto. Vaksin pun diterima, dan dokter langsung memberikan kepada anak-anak di rumah sakit. Reporter mencatat bahwa Gunner Kassen dan anjingnya Balto sebagai sosok yang paling berjasa dalam misi tersebut. Berita tersebar ke seluruh dunia. Sampai di New York dibuatkan patung Balto untuk mengenang kisah kepahlawanannya. Semua orang awam tentunya memuji-muji Balto. Namun sebagian besar pengendara kereta seluncur di Alaska mengetahui kisah yang sebenarnya. Togo tidak terkenal di kalangan umum. Namun di kalangan pengendara kereta seluncur, semua tahu dia. Togo pensiun sebagai penarik kereta seluncur. Selama dua tahun berikutnya, Togo bertugas merawat anak-anak anjingnya. Togo mendapatkan hak atas garis keturunannya sendiri, yang diberi nama Sepala Siberia. Banyak pengendara kereta luncur di seluruh dunia, datang hanya untuk mendapatkan keturunan dari Togo. Pada tahun 1929, Togo meninggal. Togo dikenang di Alaska sebagai pelari terpanjang pada saat kejadian itu. Ada 20 tim yang berpartisipasi dalam estafet vaksin pada tahun 1925. 19 tim menempuh jarak masing-masing 50 km, dan ada satu tim yang menempuh jarak 425 km. Tim tersebut adalah Sepala bersama anjingnya, Togo. Pada tahun 2011, majalah Times mencantumkan Togo sebagai hewan paling heroik sepanjang masa. Sekian cerita dari film tersebut. Jangan lupa subscribe like dan komennya, agar channel ini terus berkembang. Sampai ketemu di video berikutnya.